Terkait tadi BAP dari Anggi Huta Galung yang nomor 16, yang kami mohon agar penyidiknya juga penyidiknya dihadirkan agar jelas ini salah ketik pertanyaan atau jawabannya yang salah ketik, Yang Mulia. Jika diperkenankan kami hendak ke depan menunjukkannya kepada saksi di hadapan Majelis Hakim, Yang Mulia. BAP-nya Yang Mulia. Kan sudah ditanya, dia bilang itu salah ketik atau apa, masalah yang perdirut itu, ruang perdirut itu. Saudara merobak keterangan itu, keterangan saudara di penyidik, saudara merobak itu implikasinya besar sekali. Itu masuk dalam dakwaan. Ya, di hati saudara, kalau saudara tidak punya alasan, saudara memberikan keterangan dan tanda putih masuk angin, Iya, Yang Mulia. Karena di sini... Masal 21, nunggu saudara. Siap, Yang Mulia. Sumpah-palsu. Boleh saja, gak apa-apa. Karena Yang Mulia, dalam pertanyaan ini, pertanyaannya dokumen KAK. Iya, ada dijawab di situ, perdirut. Ini yang salah ketik jawabannya atau pertanyaannya, itu yang supaya jelas yang mulia. Mereka sudah dijawab sama dia tadi Pak. Dan itu pula landasan, ada juga landasan untuk dalam huraian, ada gak disebutkan itu? Huraian dawaan. Ada. Saudara masih ingat apa tidak? Itu saudara tanda tangani BAP-nya. Itu keterangan saudara. Ternyata saudara merubah di depan persilangan. Merubah dengan alasan salah ketik. Yang mengetik siapa? Ya. Penyidiknya saya hadirkan ke sini, penyidik-penyidik kejaksaan agung. Siapa namanya? Kenapa nama penyidiknya? Hadirkan gak apa-apa penyidiknya itu. Tapi gak. Siapa penyidiknya? Siap yang mulia nanti kami hadirkan di kesempatan sidang selanjutnya hari Kamis yang mulia. Kalau pas dia hadir, panggil lagi itu. Ya untuk konfirmasi itu aja. BAP nomor berapa Pak? Nomor 16 ya Pak. Nomor 16 ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.